Jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sharing internal audit dengan saya yang 9 tahun berkarir dan bersertifikat CIA. Setelah sebelumnya membuat piagam audit, di episode ini akan dibahas apa yang harus dilakukan selanjutnya setelah membuat piagam audit. Lanjut di bagian I yang keempat dan terakhir yaitu Membuat SOP Internal Audit Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, setelah piagam audit tersosialisasi, owner dan auditor menetapkan SOP Internal Audit yang berisi standar policy dan prosedur audit, struktur organisasi dan job description dari unit audit internal, SOP juga harus disusun sesuai definisi kode etik dan standar audit dari DIAE. Dalam membuat SOP audit juga harus memperhatikan tiga hal yaitu pedoman yang digunakan, proses penyusunan, dan isi dari SOP audit. Yang pertama adalah pedoman. Pedoman pertama adalah mandatory guidance dari DIAE, dan yang kedua adalah piagam audit yang telah dibuat. Selanjutnya yang kedua adalah proses. Siklus proses SOP audit yaitu dibuat rancangannya oleh audit head, diperiksa dan disahkan oleh owner, dan disosialisasikan ke auditi pada saat penugasan audit oleh audit head. Dan di tahap eksekusi, isi SOP audit dilaksanakan oleh audit head, dan dievaluasi efektivitas pelaksanaannya oleh owner, dan jika diperlukan update, maka dilakukan oleh audit head, dan kembali ke proses awal. Yang ketiga adalah isi. Isi dari SOP audit diatur dalam mandatory DIAE, khususnya standar, dan hampir semua poin dalam standar harus masuk ke dalam SOP audit, ditambah beberapa poin best practice dari praktek di beberapa perusahaan. Pada dasarnya, isi SOP audit harus mencakup semua proses internal audit yang telah dijelaskan di episode kedua, yaitu semua detail proses di dalam IPOAK harus dimasukkan ke dalam SOP audit. Dimulai dari proses tingkat organisasi internal audit. Kita detilkan sedikit dalam bentuk flowchart, dan dijabarkan lebih rinci lagi, seperti Membuat piagam dan SOP audit Membuat rencana audit tahunan dan menerima saran penugasan Membuat program audit dan proposal penugasan Melaksanakan penugasan audit dan supervisinya Membuat laporan penugasan audit Monitor agenda perbaikan auditi hasil penugasan Melaporkan kinerja interna audit secara periodik Mereview kualitas kinerja internal audit secara mandiri maupun dengan bantuan eksternal auditor Setelah IPOAK proses di tingkat organisasi, lanjut ke Actuating proses di tingkat penugasan audit Yang juga diubah sedikit jadi bentuk flowchart dan menjabarkan proses-proses seperti Melakukan survei pendahuluan sebelum penugasan audit Membuat program audit untuk penugasan dengan pendekatan berbasis resiko Persiapan semua dokumen dan alat untuk pelaksanaan penugasan Memulai penugasan audit dengan opening meeting dan permintaan sampel dokumen transaksi Melaksanakan kerja lapangan penugasan sesuai dengan program audit Mengakhiri penugasan audit dengan exit meeting dan mengkonfirmasi temuan Merapikan dan membuat ringkasan hasil audit dari kertas kerja dan hasil konfirmasi Membuat laporan penugasan audit yang disertai penilaian atau rating audit Yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti mungkin di episode program atau laporan audit Mengarsip semua kertas kerja dan dokumentasi penugasan Dan melakukan monitoring atas pelaksanaan agenda perbaikan Dan sebagaimana telah dijelaskan masalah struktur dan jobdesk di episode 3 Merekrut internal auditor SOP juga mengatur bagaimana struktur organisasi internal audit SOP juga mengatur bagaimana pembagian job description sesuai prosedur dan struktur Dan dokumen SOP ditandatangani oleh audit head, presiden direktur, dan owner Lalu semua bagian tadi disatukan dalam satu dokumen utuh SOP audit Contoh sebagai berikut Dan demikianlah episode pembuatan SOP internal audit Terima kasih sudah menonton Untuk lihat episode sebelumnya bisa lihat di playlist internal audit Apabila ada yang kurang lengkap atau kurang tepat bisa tulis di komen ya Ayo kita diskusi Jangan lupa like dan share konten ini dan subscribe channelnya ya Sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh